Kehidupan ini tidak dapat dijalani tanpa sebuah perhentian. Setiap keadaan dalam hidup, setiap pekerjaan dalam hidup, setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan, pastilah membutuhkan waktu perhentian. Apa yang terjadi di Israel? Enam tahun mereka boleh bekerja menggarap tanah mereka. Enam tahun mereka boleh menanam dan memetik hasil dari apa yang mereka tanam. Tetapi tahun ketujuh, Tuhan perintahkan kepada Israel mereka harus berhenti. Dan tahun yang ketujuh itu disebut dengan tahun sabat bagi Tuhan. Tahun perhentian untuk tanah itu. Sehingga di tahun yang ketujuh, semua masyarakat, semua orang Israel yang hidup dan bekerja dari perkebunan. Mereka tidak boleh menanam bibit-bibit dari apa yang mereka biasa tanam. Mereka tidak boleh memetik dari hasil pokok-pokok tanaman yang masih ada di kebun mereka pada tahun yang ketujuh itu. Semuanya harus dibiarkan berhenti. Apa yang akan terjadi, saudara, ketika satu tahun para petani ini tidak bekerja? Satu tahun masyarakat itu tidak menanam dan tidak menghasilkan? Logikanya adalah bahwa selama enam tahun mereka menggarap tanah itu, mereka sudah harus mampu untuk menyiapkan. Pada tahun ketujuh, maka mereka sudah mempersiapkan. Satu tahun itu mereka tidak menanam. Satu tahun itu mereka tidak menuai. Tetapi bekal mereka selama enam tahun bekerja. Itu siap untuk memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun di masa perhentian tersebut. Maka perintah kedua selain sabat bagi Tuhan di tahun yang ketujuh, maka juga disampaikan kepada Musa tentang tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun yang kelima puluh. Berarti dalam tujuh tahun kali tujuh tahun yang berlipat, berarti ada empat puluh sembilan tahun. Mereka akan berproses dengan enam tahun mereka menanam, satu tahun mereka beristirahat di tahun sabat, dan terus sampai tujuh kali, berarti ada empat puluh sembilan tahun, saudara. Dan pada tahun yang kelima puluh, maka segala sesuatu yang terikat harus dilepas. Segala sesuatu di tahun Yobel itu harus menjadi tahun kemenangan. Utang dilunaskan, pinjaman-pinjaman dikembalikan, dan semua yang terikat di antara kehidupan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya, itu harus dimurnikan kembali. Itu yang disebut dengan Tahun Yobel. Apa yang kita pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki supaya manusia itu dapat menata alam, menata tanah, menata bumi. Tanah pada prinsipnya adalah milik Tuhan. Bumi ini adalah milik Tuhan. Dan manusia itu diberi wewenang oleh alam untuk menata, untuk memelihara, untuk menjaga tanah bumi yang diberikan oleh alam kepadanya. Dalam manusia mengelola tanah yang menjadi sumber penunjang kehidupannya, maka manusia harus dapat memanfaatkan tanah itu secara bertanggung jawab. Tidak mengeksploitasi atau memperlakukan tanah itu sesuka hatinya. Tetapi menjaganya, tetapi memeliharanya, dan memberikan waktu untuk tanah itu juga beristirahat dari seluruh pekerjaannya berbulan-bulan untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dari apa yang ditanamnya. Karena itu, Sudara, kita diingatkan sebagai warga gereja juga untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan beri di dalam pengelolaan alam sumber daya yang ada di sekitar kita. Jangan jadikan tanah, bumi, dan segala isinya ini sesuatu yang dapat kita pergunakan sesuka hati dan sesuka kehendak kita. Tetapi, lakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini di dalam pertanggung jawaban kita atas perintah Allah bagi kita bersama dalam menjaga dan memelihara alam dan sumber daya di dalamnya. Firman ini mau bilang begini, kita tidak pernah tahu kehidupan ini apakah selalu ada dalam keadaan yang baik atau kita harus masuk dalam keadaan yang sulit. Tetapi, ketika kita ada dalam keadaan yang baik kita harus mampu untuk menata segala sesuatu yang kita butuhkan pada saat berkat-berkat itu mengalir dalam hidup kita. Biarlah kita tetap berhikmat biarlah kita tetap meminta hikmat Allah biarlah kita tetap dapat menjaga alam ini secara bertanggung jawab sehingga kehidupan kita dan juga kehidupan seluruh anak cucu kita ke depan mereka akan tetap menikmati alam menikmati sumber daya yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kita bersama.